Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, spesial Pesta Rakyat hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, proklamasi menjadi momen sakral bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun momen proklamasi juga memiliki sisi lain yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ya, salah satunya adalah tentang suara pidato bungkaro saat membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan... Inilah pidato proklamasi bungkarno yang sering kita dengar. Suara bungkarno terdengar jelas. Bicaranya tenang, berwibawa, dan penuh penghayatan. Siapapun yang mendengarkan seakan berada dalam suasana pembacaan proklamasi kala itu. Namun, tahukah Anda, pidato ini bukanlah suara yang direkam pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi direkam pada tahun 1951 atau enam tahun setelah Indonesia merdeka di Studio Radio Republik Indonesia atau RRI. Karena memang pada waktu itu orang semua lupa gitu. Konsentrasi semua tertuju kepada acara proklamasi itu sendiri hingga tidak sempat orang berpikir akan merekam. Merekam suaranya bungkarno pada waktu itu. Itu tersadari ketika semuanya sudah selesai dan beberapa wartawan ingin kembali diputar lagi. Dan ternyata suaranya tidak ada. Nah, sudah setelah itu beberapa kali bungkarno disarankan untuk mengulang kembali membacakan proklamasi itu. Terutama oleh pendiri Radio Republik Indonesia Pak Yusuf Rono Dipuro. Tetapi awalnya bungkarno menolak. Kenapa menolak? Karena menurut bungkarno yang namanya proklamasi pembacaannya di mana-mana di dunia itu cuma satu kali. Jadi ya, dia nggak mau. Tetapi setelah diyakinkan oleh Pak Yusuf Rono Dipuro bahwa itu berguna untuk sejarah ke depannya. Akhirnya kekerasan Soekarno meleleh. Dan dia menyediakan diri untuk membacakan proklamasi secara ulang di Jalan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor Radio Republik Indonesia. Ya, ada hal menarik lain dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kali ini terkait mikrofon yang dipakai oleh bungkarno untuk membacakan proklamasi. Ingin tahu sisi menarik dari mikrofon tersebut? Kita simak tayangan berikut ini. 17 Agustus 1945 adalah hari paling bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Di hari itulah, setelah berjuang berbagai cara dan menunggu sekian lama, rakyat Indonesia mengutarkan rasa untuk berdeka. Di balik itu semua, 17 Agustus 1945 juga menyimpan sisi lain proklamasi yang dramatis, penuh perjuangan, dan tentu saja misteri. Asal usul mikrofon yang digunakan bungkarno ketika memproklamasikan kemerdekaan juga memiliki kisah menarik. Bungkarno sendiri sepertinya lupa ya, di bukunya autobiografi yang ditulis oleh Cindy Adams, Bungkarno penyabung lidah rakyat Indonesia. Bungkarno bicara bahwa mikrofon itu berasal dari Jepang, dicuri dari Jepang gitu kan. Tetapi pelaku sejarah yang lain, yaitu Pak Sudiro, yang waktu itu menjadi pengawalnya Bungkarno, waktu itu mengatakan bahwa mikrofon itu sebetulnya berasal, bukan berasal dari Jepang atau berasal dari Belanda, tetapi itu berasal dari seorang warga Indonesia yang bernama Gunawan. Jadi pada saat itu orangnya wali kota Jakarta, Suwiryo, itu ditugaskan untuk mencari mikrofon oleh tim persiapan itu. Maka mereka ingat bahwa di jalan di paseban, di jalan Salemba Tengah itu ada seorang yang sering menyewakan alat-alat untuk pesta gitu, termasuk mikrofon. Nah, mereka akhirnya ke sana, ternyata ketika sampai di sana, Pak Gunawan ini mengatakan mikrofon semua lagi keluar, kecuali satu gitu, kecuali satu, semua sudah keluar, mikrofon itu hanya ada satu mikrofon, yang itu merupakan milik pribadi keluarga Gunawan. Ya akhirnya Wilopo mengatakan ya sudah itu ajalah yang ada gitu. Nah, akhirnya dibawa, dan uniknya mikrofon itu bukan mikrofon buatan luar negeri atau produk-produk yang lain, itu dibikin sendiri oleh Gunawan. Bahkan yang namanya amplifier-nya itu, penguat suaranya itu, bungkus-bungkusnya itu dibikin dari perak-perak pembungkus rokok gitu. Sampai jumpa.